Cuman gak gerak juga ya Tapi sekarang coba kita tes ya Ini kan lampu indikator Tadi awalnya gak mau hidup ya Setelah dinamonya kita service Kita coba ya Kunci kontak on dulu Ini saya matikan dulu biar lebih jelas ya Nah ini sudah nyala kan Tuh aki nyala Poli nyala ya Mesin hidup ini mesti mati Coba kita starter Nah itu ya Ya teman-teman Sudah saudara kita jumpa lagi di Rayudi Channel Salam sukses Salam sehat Salam otomotif Semoga kita semuanya sehat selalu Amin Oke sudah saudara Disini ada mobil L200 Strada ya Mitsubishi Mobilnya diesel ini pastinya ya Masalah mobil ini adalah disini Langsung aja saya jelaskan Buat teman-teman ya Nah jadi mobil ini tuh Awal ceritanya Di starter Dia tidak mau ya Akinya tuh drop Kemudian yang punya mobil Langsung akinya di charge Setelah itu di starter baru mau Tapi setelah dipanaskan Di starter lagi Udah gak mau hidup Akinya langsung drop Nah yang punya mobil itu tidak Tidak lihat disini ya Nah harusnya kan disini tuh Kalau kita kunci kontak on Ini kan akinya udah saya lepas Jadi saya jelaskan saja ya Kalau kunci kontak on begini Ya harusnya kan di panel ini Nyala nih Indikator aki Indikator oli Dan lain-lain ya Salah satunya adalah Indikator untuk aki Nah dia tuh gak merhatiin ya Waktu kunci kontak on Harusnya disini nyala Ini gak nyala Jadi kita gak bisa kontrol Kalau yang bener itu kan Kunci kontak on nyala Setelah hidup mesin harus mati Ya ini gak nyala Jadi Disini Sumber permasalahannya itu Setelah saya cek Yang adanya itu di Dinamo Ampere Nah Jadi saya jelaskan terlebih dahulu Kalau untuk Dinamo Ampere Mobilnya Mitsubishi Strada L200 seperti ini ya Itu adanya disini ya Di bawah pompa power steering Kalau teman-teman yang nonton ini Punya mobil yang sama Mau punya masalah yang sama Mau lepas Dinamo Ampere nya Adanya disini ya Di bawah pompa power steering Di bawah sini Kita mesti lepas dulu filter oli Ya Terus selang udara Kita mesti copot dulu yang tadi turbo ini Nah kita lepas dulu Baru bisa keluar Dinamo Ampere nya Oke Itu kalau yang mobil yang sama Nah Untuk mobil susudara Kalau misalnya ngalamin Bingung gitu ya Ini mobil saya Antara akinya Aki udah kita cas Misalnya gitu ya Starter bagus Normal Nah udah kita Udah kita cas akinya Terus starter lagi gak bisa Iya kan Terus akhirnya kita cas lagi bisa Abis itu starter lagi gak bisa Itu jangan buru-buru diputuskan Akinya rusak Walaupun memang ada kemungkinan Akinya mungkin sudah umurnya Mesti ganti Ya tapi yang paling penting Yang harus dipahami Gini Aki itu Kalau misalnya mesin sudah hidup Dia akan butuh supply listrik Nah supply itu dari mana dapatnya Dari Dinamo Ampere Dari Alternator Atau Dinamo Charge Makanya indikator aki Yang ada di panel itu Fungsinya itu Ketika mesin sudah hidup Indikator gambar aki Dan lain-lain itu harus mati Ketika mesin hidup itu masih menyala Berarti itu ada indikasi kerusakan Di bagian tertentu Sesuai dengan Indikator mana yang Menyala Seperti itu Nah Ada mobil ya Yang indikator aki Itu di panel itu Tidak dihidupkan Alias mati Misalnya Suhu temperatur Jarum Itu dibiarkan mati Itu bahaya Ini sama juga Ini mati Dibiarkan saja Nah akhirnya Seperti ini Kejadiannya Ya Nah Itu saja sedikit penjelasan Saya di awal Saya kasih tahu dulu Lalu untuk ini Mobil ini Ya Apa sih permasalahannya Kok sampai kenapa Indikator aki Yang gak Gak menyala Dan gak ngecas Nah masalahnya itu Ada disini Permasalahannya Setelah saya cek Itu ada di dalam Alternator Atau dinamo ampere Atau dinamo cas Ini dengan L300 Sama aja ya Jadi L300 Dinamo ampere Itu dengan L200 Itu sama Karena kalau yang diesel itu Belakangnya pasti ada blower Nah kayak gini nih Itu blowernya fungsinya Untuk ke booster Ram Jadi ada udara Yang harus menyedot Ke booster Ram Oke kita akan balik Ke dinamo ampere ini Nah ini Indikasi awal ini Adalah kerusakan Pada Karbon beras Nah ini Yang bagian bawah Sudah gak nongol lagi Dan tidak menyentuh Lagi Dia harusnya menyentuh Disini ya Nah dia Mesti menyentuh Disini Dua-duanya Menyentuh disini Kalau dia tidak Menyentuh disini Dia gak akan Ngecas Ya atau Dinamo ampere nya Bermasalah Jadi Kondisinya Aki tidak akan Dapat supply Nah ini indikasi awal Disini Kelihatan ya Carbon beras nya Sudah Habis Atau macet bagian dalam Ya Otomatis Ini dinamo ampere Tidak bisa bekerja dengan baik Nah ini Kalau misalnya Untuk Indikasi lain itu Kerusakan Ya bisa juga disebabkan Karena IC regulator nya Rusak Nah kalau beli IC regulator Itu Harus Dia kalau kita order ya Kita bisa beli Satu set Tapi kalau Sampai indikator yang Di panel itu Gak menyala Itu rata-rata Kerusakan itu Bukan hanya dari Carbon beras saja Itu kemungkinan juga Kerusakan di IC Nah kenapa bisa begini Itu biasanya Kalau mobil diesel itu Karena ada bocor Belakangnya itu ada blower Kan yang tadi saya kasih lihat Itu ada blower Ada Karet seal di dalam Nah itu bocor Karet seal nya itu Olie nya lolos Masuk ke bagian IC regulator nya Disini banyak oli Seperti teman-teman Lihat tadi itu ya Akhirnya Si IC jadi belendung Atau faktor lain Karena memang sudah Umurnya diganti Nah inilah yang menjadi Penyebab Kenapa mobil ini Sampai di indikator Dashboard itu Gak nyala Jadi otomatis Walaupun kita Berapa kali Charge Ati di charge terus Ya hidupkan mesin Apalagi dalam Kondisi malam Nyalakan AC Nyalan lampu Itu tidak sampai Satu jam Langsung drop Ya karena ada masalah Dengan dinamo ampere Atau dinamo charge Jadi ini teman-teman Sedikit saya jelaskan Jadi disini Kerusakannya Saya harus ganti AC regulator Satu set ya Sudah berikut dengan Carbon brush nya Jadi seperti teman-teman Nah disini kita Mengukur angkarnya Masih normal semuanya Ya sudah Sudara ini Sudah terpasang ya Sudah selesai Dan ini posisinya Malam Sudah saya tes juga Dan sudah kembali Normal ya teman-teman Kalau tadi Ini juga Tidak mau bergerak Harusnya kita bisa Kontrol disini juga Sebenarnya nih Cumannya gak gerak juga Tapi sekarang Coba kita tes Ini kan lampu Indikator Tadi awalnya Gak mau hidup Setelah dinamonya Kita service Kita coba ya Kunci kontak on dulu Ini saya matikan dulu Biar lebih jelas ya Nah ini sudah Nyalakan Tuh Aki nyala Oli nyala ya Mesin hidup ini Mesti mati Coba kita starter Nah Tuh ya Tuh Hidup Dia normal Udah Ya ini sudah Kembali normal ya Kita lihat Voltase Sudah Ini Sudah menunjukkan Di atas 12 Dia paling mentok Sampai 13 Sampai 14 Gak apa-apa Kalau berlebihan Nanti bisa over supply Jadi kerusakannya Mengganti bagian IC regulator ya Udah satu set Sama karbon brushnya Dan IC lama Gak kita pakai lagi Dan masalah sudah selesai Seperti itu ya teman-teman Jadi jangan sampai Salah Nanti Akinya kita ganti Akinya kita beli baru Atau kita Cas Aki misalnya Masih sama Akhirnya kita korban Salah mengeluarkan uang Aki lagi sekarang Mahal harganya ya Jadi Perhatikan ini dulu aja Kalau dinamo casnya sudah benar Otomatis Aki juga pasti benar Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Kita istirahat dulu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Para radio amatir Seperti itu Yang disambung 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 Para pengisahan Nah Betulnya kan Masalah ini Biasanya anak-anak Kan Biasanya anak-anak 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 Terima kasih.